Oke berarti ini cukup menjawab pertanyaan dari Mas Robi ini Mas Robi juga nanya boleh kasih tahu dong tentang emiten dan produk investasi yang dikatakan syariah tuh udah dijawab tadi ya pasti banget sama Mas Aris kalau produknya tadi ada di pertanyaan sebelumnya nanti IGTV nya bisa ditonton lagi nah kalau untuk emiten tadi sudah disampaikan berarti kalau misalkan dari emiten dan dari emiten dari emiten ya nih Mas apa sancari itu mungkin lebih banyaknya perasaan perusahaan yang keluar masuk itu karena di finansial screeningnya ya yang tadi itu tahap pendapatannya karena kan kalau untuk bisnis agak susah nih kalau jadi tiba-tiba jadi berubah ya tapi kalau misalkan dari finansial apa finansial screeningnya mungkin itu yang bisa masuk keluar masuk keluar masuknya ya Mas ya Oke itu tadi sekilas cukup banyak nih tentang saham tentang saham syariah juga nih kalau tapi kalau misalkan kita membedakan saham syariah dan konvensional apakah tadi sebetulnya sudah beberapa juga ya dibahas sama Mas Haris nih terkait mungkin dari itu finansial dari produk yang memang di produk dijual sama perusahaan tersebut atau ada lagi nih Mas yang mau ditambahkan terkait perbedaan dari saham syariah dan konvensional ini Oke tadi bagus dijelaskan ya ada dari sini kemudian di rasio keuangannya tapi seperti ini Mbak saya pernah dapat pertanyaan yang mungkin sebenarnya banyak juga yang teman-teman masih bingung jadi contohnya teman-teman nih ada saham ICBP jadi layak gini kan Oke apakah ICBP ini ada ICBP yang konvensional apa ada ICBP yang dua ya jadinya mungkin ada dua kayak bank gitu Mbak ya Oh iya betul satu nama tapi ada dua ya syariah sama konvensional ya betul jadi ada yang bertanya seperti itu jadi teman-teman sebenarnya misal saham Unilever gitu itu sahamnya satu aja tapi nanti kategorinya apakah dia syariah atau tidak melalui screening tadi jadi sebenarnya enggak enggak beda ya emitennya satu gitu ya enggak ada Unilever syariah Unilever konvensional karena regulatornya kemudian pengawasi semuanya sama pasar modal syariah itu juga dibawah IDX ya dibawah bursa efek Indonesia cuma nanti ada karakteristik yaitu prinsip syariah di pasar modal yang membedakan semuanya sama sebenarnya cuma nanti kalau berbicara saham nanti di segi filternya bisnis dan juga finansial itu Mbak Erine ya sih Mas mungkin ada pikiran nih berarti ada dua jenis nih berarti satu perusahaannya ada syariah di konvensional ternyata satu sebetulnya ya cuman dia termasuk ke dalam dua kategori nih ada yang konvensionalnya ada juga yang dia termasuk ke dalam syariahnya juga tapi mas kalau misalkan dari emiten ada nggak sih yang emang dia tuh khusus nih apa saham yang memang saham syariah aja dia kan kalau kalau biasanya tadi dari yang disampaikan berarti kan bisa jadi ICBP ini masuk ke saham konvensional dan juga masuk ke saham syariah tapi kalau misalkan ini ya udah nih ini cuma satu cuma sama saham syariahnya aja atau memang setiap atau ada memang selalu ada dua karakteristik konvensional dari syariah satu satu kayaknya tadi ya ICBP ini masuk dalam kategori saham syariah tapi juga dia bisa konvensional juga nih apakah selalu seperti itu atau ternyata ada nih yang memang khusus syariahnya aja gitu oke siap jadi tadi kembali ke penjelasannya emiten syariah sama saham syariah sebenarnya kita cek dari segi saat ini kan di bursa ada 860 lebih saham ya itu 60%nya itu saham syariah kenapa dia 60% saham syariah karena tadi secara bisnis tidak ada tentangan kemudian secara rasio keuangan juga mendukung jadi yang tadi yang selain 6 tadi saat ini ya itu bisa keluar masuk tapi secara kategori dia masuk dalam saham syariah tapi mungkin karena dia tidak mendeklarasikan sebagai perusahaan yang beroperasi bisnis syariah maka dia bisa keluar masuk tapi kalau yang 6 tadi ada BRIS, BTPS, MBS, JEMAS kemudian ada dua lagi itu nanti tidak akan menjadi perusahaan yang 6 syariah karena ada ART kemudian operasional semuanya sesuai syariah gitu Mbak Erin oke menarik ya jadi sebetulnya sobat ART dan MNCR juga bisa nih mulai menyeleksi dari seleksi dari saham syariah yang memang sudah kita seleksi itu bisa diputuskan ya apakah memang mau yang tadi ada dua kategori dia sebetulnya bisa keluar masuk atau memang tetap mau teguh nih sama yang tadi tetap apa syariahnya juga selain itu selain dari bisnisnya tadi kalau misalkan disampaikan sama saris bisa dilihat juga dari historisnya ya historisnya tadi 10 tahun selama 10 tahun itu tidak keluar masuk berarti memang ibaratnya dalam 10 tahun itu dia sudah menjaga nih supaya uangannya nih supaya finansial filternya tuh filter dari finansialnya selalu lolos ya di saham syariah sendiri oke itu tadi kita kalau misalkan ngomongin tentang saham syariah saham konvensional emiten syariah dan jika lain sebagainya nah kalau misalkan ngomongin prinsip nih Mas tadi kan kita baru bicara soal akad ya ada beberapa akadnya juga nah kalau misalkan prinsip itu ada prinsip apa saja memang diterapkan di pasar modal di pasar modal di saham syariah mungkin boleh nih diberikan penganggapannya oke siap jadi teman-teman semuanya yang kita tadi seling bilang ya bahwa ada prinsip syariah itu maksudnya apa sih Mas Haris ya itu nanti kita referensinya ke patwa deset MUI atau Dewan Syariah di selama Indonesia yang nanti saat ini sudah banyak ya kalau nggak salah belasan patwa yang sudah dituarkan jadi patwanya sudah adalah belasan lah tapi yang spesifik kepada saham syariah misalnya nanti patwa nomor 40 patwa nomor 80 tahun 2011 sama yang terbaru kemarin patwa nomor 135 tahun 2020 nanti bisa dijelaskan apa bedanya saham syariah dan tidak kemudian cara filternya bagaimana dan beberapa detil-detil lain yang memang menspesifasikan bahwa saham tersebut saham syariah kemudian yang selain tadi ada hukum kan patwa bukan hukum positif ya artinya dia berupa masukan belum binding belum mengikat orang-orang untuk mengikuti tapi ada juga alhamdulillah gitu ya di peraturan OJK yang menjadi hukum positifnya itu di nomor 35 tahun 2017 itu sudah ada bahwa kita memang ada peraturan yang mengikat terhubung dengan bagaimana patwa tadi terlaksana artinya baik dari segi patwa dan juga hukum positifnya sudah ada semuanya jadi mulai dari akat-akatnya kayak tadi serikah musahamah kemudian bayul musawamah kemudian wakalah bin ujroh ijaroh kemudian mudorobah semuanya sudah ada semuanya gitu sih Mbak Eri oke jadi mungkin kalau tadi kan cukup ada belasan ya fatwa yang memang sudah dikeluarkan nih kalau misalkan sobat IDX juga siapa tau udah yang mau baca gitu ya ada yang ingin tahu itu bisa ya Mas ya bisa diakses itu fatwanya bisa diakses juga menjadi informasi umum untuk sobat IDX juga gitu bisa mungkin di websitenya DSNMUI ya itu ada oke nih seru banget tadi kita udah ngomongin juga mengenai seleksi saham cari A itu kira-kira tadi kalau tadi kan proses seleksinya kalau misalkan dalam proses seleksi itu sudah ditetapkan nih Mas sebetulnya berapa kali sih atau berapa lama cuma list itu maksudnya bertahan misalnya apakah nih dalam berapa kali lembaga-lembaga terkait ini melakukan seleksinya supaya tadi kita bilang ada saham yang keluar masuk nih dari daftar saham cari A sendiri ada periode waktu yang ditentukan gak sih Mas oke jadi sebenarnya ada dua kali ya dalam setahun biasanya di bulan Mei dan November jadi nanti periode pertama itu di Mei biasanya nanti aktif di bulan Juni nya artinya nanti di akhir Mei itu biasanya kemudian periode kedua di bulan November nah kita sebagai investor yang memang sesuai syariah gitu ya nanti cek aja kalau kita ngikutin bagaimana DSNMUI itu kita harus menjualnya ini tapi masukkan ya bukan wajib tapi kembalikan ke teman masing-masing itu kita jual sebaiknya itu dari masa keluarnya 10 hari dari aktif mis tersebut gitu ya nanti di Mei dan November kemarin yang terbaru sudah keluar beberapa hari atau minggu yang lalu yang periode pertama 2023 teman-teman cek aja carinya gampang kok tinggal daftar efek syariah 2023 periode 1 nanti akan muncul di OJK listnya saham-saham apa aja yang termasuk ke dalam saham syariah dan fun fact ya saat ini sudah lebih dari 60% artinya dari sekian dari 860-an dan 600 di saham-saham yang masuk ke dalam saham syariah menarik ya berarti sebetulnya Sobat IDX sama yang nanti di sini banyak kok pilihannya ya kalau misalkan kita jadi udah 60% nih dari saham yang ada nih berarti kan sebetulnya hampir sama nih banyak juga nih pilihan dari Sobat IDX semua tadi juga disampaikan periode pertama baru aja keluar jadi mungkin periode pertama ini bisa dilihat nih perusahaan-perusahaan mana aja yang memang masuk ke dalam kategori syariah kalaupun misalkan nanti keluar itu berarti ada di pengumumannya di Desember ya yang periode yang keduanya di Desember gitu nah tadi yang dimaksud sama Mas Haris ini kalau misalkan 10 hari nggak wajib tapi saran mungkin ya 10 hari dijual itu kalau misalkan dia keluar dari saham syariah betul nanti dikasih kalau kita mengacu kepada desain kita dikasih waktu ya 10 hari nanti sebenernya berlaku untuk selain individu juga kepada manajer investasi contohnya ada reksadana yang ternyata di dalamnya ada saham yang keluar nanti MI nya akan dikasih waktu 10 hari untuk menjualnya karena kan biasanya kalau fun gede gitu ya kan banyak dananya tidak bisa jual sekaligus makanya di bertahap dikasih waktu dalam 10 hari makanya ketika nanti MI misalnya ada ada pembersihan ada cleaning gitu ya mereka nanti kalau ternyata dari segi penjualannya lebih dari 10 hari nanti biasanya kalau ada profitnya sebaiknya gitu ya diberikan kepada yang membutuhkan kayak pembangunan jalan sosial dan sebagainya itu ada namanya cleaning gitu ya cleansing di reksadana yang syariah jadi sebenarnya sudah banyak banget manfaatnya gitu ya kita contohnya di reksadana syariah kita naruh beberapa uang reksadana saham gitu ya ternyata selain kita juga berinvestasi juga beramal juga karena mereka nanti ada proses cleansing yang mana uangnya tadi akan diberikan untuk dana sosial nanti penyaruhannya bisa ke ya banyak lah ya mulai dari business mulai dari organisasi terkait yang memang biasanya menyalurkan dana-dana kebanyakan gitu Mbak Erin oke menarik ya sebetulnya istimewa banget nih kalau misalkan saya bilang ini pasar modal syariah ini ya mau itu produknya juga mekanismenya kalau misalkan tadi mungkin di saat apa kalau misalkan sahamnya keluar nggak tiba-tiba hilang juga nih tiba-tiba tiba-tiba hilang tapi Sobat ID segerin diberikan waktu tadi 10 hari juga untuk menjualnya lagi nanti kalau misalkan ada keuntungan dan sebagainya dialokasikan ke lembaga sosial atau misalkan kebaikan-kebaikan lainnya nih oke jadi kebaikannya juga nggak apa nggak berhenti dari teman-teman aja yang tambah nah oke itu tadi betul boleh boleh ya teman-teman nanti akan dipindahkan aja ke portfolio lain jadi makanya kita tidak menjual paksa tidak tapi kan sebenarnya akan dikembalikan ke teman-teman masing-masing apakah mau dijual silahkan tinggal jadi nggak apa-apa tapi kan kalau kita mau ikuti arahannya DSM ya kita jual betul 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 oke ya menarik nah itu betul jadi tidak ada paksaan ya sebetulnya tidak ada yang memaksa baik lagi nih kalau di pasar muda itu kan sebetulnya setiap keputusan itu menjadi keputusan dari investor ya begitupun tadi kalau misalkan ada samsyariah ternyata keluar kalau misalkan arahan atau misalkan ketetuan dari DSM ini kalau supaya tetap syariah nih jadi tetap dijual juga tapi kalau misalkan ternyata memang tidak mau dijual ya berarti dia menjadi saham konvensional kayak gitu ya mas ya jadi tidak ada tidak ada paksaan nih dari siapapun karena keputusan di pasar muda itu ya tergantung dari teman-teman sebagai investor juga oke itu tadi untuk saham SDH yang udah diseleksi terus siapa yang nyeleksinya periodenya kapan semoga nih kalau ada yang karena ada yang karena daftar yang baru keluar nih jadi boleh juga langsung di check oke nah terus kalau kita ngomongin keuntungannya nih mas keuntungan kalau misalkan kita investasi di pasar mulai syariah selain mungkin kita merasa aman ya apa khususnya mungkin ya kalau misalkan untuk yang memang apa concern nih sama produk-produk syariah dan memang merasa aman selain itu apa lagi sih mas memang keuntungannya itu oke mungkin sebenarnya risk rewardnya ya di pasar mulai itu sama lah ya antara konfirm dan syariah tapi saya percaya seperti ini Mbak jadi karena saya yang memang saya selalu berniat bahwa ketika saya melakukan apapun gitu ya di dunia ini baik itu lah ya kemudian transaksi mengelola uang apapun itu yang bisa membuat kebaikan demi kebaikan kalau kita kenal disana itu adalah prinsip keberkahan gitu ya bertambahnya kebaikan demi kebaikan itu kan akan menjadi apa ya nilai tambah ketika saya menjalankan apa yang diteritakan oleh Tuhan gitu kan karena ketika berbeda syariah ya nanti kita ber apa ya berreferensi ya ke Quran dan Sunnah nah ketika kita menjalankan itu kan ada kan ada kebaikan yang mana semoga harapan kita kan kalau kita mengelola uang kita dengan baik sesuai dengan apa yang diarahkan akan ada keberkahan gitu ya karena kita kan gak nyari gak nyari keuntungan hanya ini ya gitu kan uang itu kan hanya untuk mencapai tujuan-tujuan kita bukan uang itu bukan tujuan gitu hanya alat saja makanya sebaiknya kita mengelola juga dengan mindset ya bahwa uang ini bukan punya kita dan mengelolanya pun harus sesuai dengan aturan yang dijelaskan makanya dari segi keuntungan yang mungkin tadi kan ada filter yang berlebih gitu ada double layer lah selain dipilter oleh OJK juga kita dipilter oleh SNMUI gitu kan yang kedua mungkin kita bisa mendapatkan ketenangan gitu kan karena ya tadi kita investasi untuk ya kalau kita malah dirilikan kan bukan investasi namanya malah namanya apa itu jadi trust ya gitu ya kita lebih tenang kalau saya sendiri lebih tenang karena ya tadi saya sudah mengelola uang saya dengan secara prinsip yang sudah ditetapkan oleh Tuhan yang maesah gitu sih Mbak Arya oke menarik ya nih udah gak berasa nih udah hampir sejam nih mas kita belum ngomongin resiko mekanisme dan lain sebagainya apakah kita akan buat part 2 nya nih ngomongin syariah ini kalau ternyata ngobrolannya seru banget ya banyak sekali informasi nih terkait pasar modal syariah baru kita ngomongin satu produk bahkan ya belum kita ngomongin MNC ini juga pasti kan mendukung juga nih pasar modal syariahnya kita belum ngomongin tentang mekanisme nih yang di apa yang ada yang tersedia juga nih SOTS MNC juga bagian dari SOTS kan pastinya gitu yang punya SOTSnya gitu tapi nih mas karena udah tinggal beberapa menit aja mungkin saya akan bacakan pertanyaan yang dari tadi sudah masuk dari Sobat IDS ini ya udah beberapa juga yang nanya nih terkait kenapa sih atau misalkan tip kenapa kita harus investasi di pasar modal syariah yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan sedikit ya bahwa ya kalau misalkan untuk lebih aman lebih tenang kita sesuai syariatnya kita lakukan gitu kan tapi ada gak sih tips dan triknya nih kalau misalkan untuk teman-teman yang baru mau memulai investasi khususnya nih investasi syariah ada gak sih tips dan trik khususnya nih terima kasih pertanyaannya yang pertama kita harus sadar dulu ya bahwa investasi itu termasuk dari proses merencanakan keuangan pribadi kita kalau teman-teman pernah lihat ada piramida perencanaan keuangan itu di layar ketiga yang pertama kalau belum layar pertama belum beres ya jangan lompat ke sana kalau teman-teman yang orang naik tangga gitu yang langsung ke atas pernah lihat ya nah itu contohnya jangan teman-teman cash flow-nya belum sehat masih besar pasak berarti yang ya jangan investasi dulu perbaiki cash flow-nya dana daruratnya belum ada ya lengkapi pelan-pelan kemudian utangnya ternyata masih lebih dari 30% dilengkapi dulu utangnya udah punya asuransi belum minimal BPJS baru nanti kita bicara investasi gitu ya yang harus kita sadari bahwa tadi investasi itu perencanaan keuangan bagian dari perencanaan keuangan yang kita harus rencanakan sebaik mungkin yang pertama yang kedua kita harus tahu bahwa ya tadi kadang orang nanti investasi saja ikut-ikutan orang FOMO gitu ya ada orang dapat return sekian dari saham ABCD kok pengen ikut juga ya jangan seperti itu harus tahu goalsnya saya mau apa dengan uang ini berapa lama saya ingin capai misal saya mau beli rumah 10 tahun lagi kira-kira kalau 10 tahun apa ya instrumen yang paling cocok nah harus tahu why-nya jangan hanya oh ikut-ikutan aja harus tahu why-nya beli sama ABCD karena di generate cash flow yang konsisten suatu saat ternyata gak generate cash flow ya kita pindah ke saham yang lain artinya harus tahu why-nya biar kita gak bingung ketika mendapatkan kerugian di pasar karena investasi itu selain kita mendapatkan keuntungan juga seni memitingasi risiko risiko itu pasti ada apapun itu apapun itu pasti ada mau teman-teman jalan di kantor ada risiko kecelakaan ada risiko-risiko itu semuanya ada risiko artinya harus paham ada risk and reward-nya harus tahu why-nya dan gak ada kata instan terima kasih